Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Ndwelovers Setelah kemarin kami memberikan bocoran Boruto anime episode 120 Kali ini kami akan membahas kisah novel Sasuke Retsuden Di novel itu menceritakan perjuangan Sasuke Untuk menemukan obat untuk kesembuhan sahabatnya yaitu Naruto Apa yang terjadi pada Naruto Dan apakah Sasuke akan berhasil Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sesuai teman-teman Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out Bahasan ini kami peroleh setelah membaca Twitter at Organic Dinosaur Admin Twitter itu berhasil menerjemahkan novel Sasuke Retsuden Novel yang pastinya akan diadaptasi ke anime ini Menceritakan banyak hal tentang Sasuke Diceritakan, Konoha tengah dalam keadaan mendung dan seluruh penduduk berkabung Bukan hanya karena cuacanya Tapi karena pemimpin mereka Sang Dewa Shinobi Yaitu Naruto Uzumaki Terbaring lemah Naruto terkena penyakit yang sangat aneh Yang terus melemahkan tubuhnya Penyakit ini benar-benar menyerang daya tahan tubuh Naruto Yang padahal dirinya memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat Sangat sulit dipercaya Naruto bisa mendapatkan penyakit Yang bisa melemahkan tubuhnya Bahkan penyakit ini juga menyerang Kurama Jadilah Naruto dan Kurama benar-benar tidak berdaya Tsunade, Sakura, dan ninja medis lainnya yang sudah sangat hebat Terus berupaya menyembuhkan Naruto Ternyata sama sekali tidak ada efeknya Naruto semakin melemah Dan dirinya hampir sekarat karena penyakitnya Sasuke pun sampai kesal Karena dirinya tidak bisa dibuat apa-apa Untuk membantu sahabatnya Dia sama sekali tidak beranjak dari sisi Naruto Dan terus menemani Naruto Kurama yang juga terkena penyakit aneh dan mematikan ini Tiba-tiba teringat kejadian ketika dirinya masih kecil Dan masih ada di tubuh Rikudo Senin atau Hagoromo Menurut Kurama Hagoromo Otsutsuki juga pernah mengalami sakit yang sama pada masa itu Dia terkena penyakit yang membuat seorang manusia setengah dewa sepertinya melemah Kurama pun sadar Rikudo Senin atau Hagoromo Otsutsuki Terkena penyakit mirip Naruto Setelah kedatangan meteor super besar yang masuk ke atmosfer bumi Dengan kekuatannya Hagoromo berhasil menghancurkan meteor itu dengan mudah Tapi tanpa diduga Serpihan meteor itu mengeluarkan partikel-partikel bercahaya Dan menghujani tubuh Hagoromo Perlahan tapi pasti Hagoromo pun melemah dan jatuh sakit Semakin hari Semakin parah Hagoromo memutuskan untuk pergi mencari obatnya Dia terus berjalan dalam keadaan sangat lemah Hingga akhirnya dia sampai di suatu negeri Bernama negeri redaku Hagoromo yang sudah tidak sanggup berjalan lagi Akhirnya memilih istirahat di negeri itu Dia menyangka ajalnya akan tiba Padahal dia masih belum membagikan biju ke tempat yang semestinya Tiba-tiba penduduk negeri itu mengurumuni Hagoromo Hagoromo pun dibawa ke suatu tempat Dan dia diobati Kurama dan delapan biju lainnya Yang saat itu juga terkena penyakit pun Tidak ingat dengan cara pengobatan penduduk negeri itu Namun Ternyata cara mereka berhasil menyembuhkan Hagoromo Sang Rikudo Senin Akhirnya Hagoromo pun benar-benar sembuh Mendengar cerita itu Kakashi yang sementara waktu kembali bertugas sebagai Hokage Sampai Naruto sembuh Memutuskan untuk menyusup ke daerah redaku Hal itu karena negeri redaku adalah daerah yang diawasi Dan sangat terlarang Sehingga diperlukan shinobi khusus Yang memiliki kemampuan menyusup sangat luar biasa Kakashi pun pergi dengan timnya ke negeri itu Setelah berhari-hari menyusup Kakashi menemukan manuskrip kuno Yang menceritakan tentang penyakit Rikudo Senin Tapi sayangnya Tulisan di manuskrip itu tidak bisa dikenali oleh manusia saat ini Kakashi pun membawa manuskrip kuno ini ke Konoha Untuk menerjemahkannya bersama tim intelijen Sayangnya seluruh anggota tim intelijen yang sudah ahli sekalipun Tidak ada yang bisa menerjemahkan manuskrip kuno itu Hanya satu kalimat yang berhasil terbaca Isinya adalah Hagoromo tinggal dalam waktu cukup lama Dengan seseorang bernama Jamal Tartar Di laboratorium astronomi di negeri redaku Redaku memang dikenal sebagai negeri yang sangat maju di era Rikudo Dengan sudah adanya laboratorium kuno di sana Selebihnya Isi manuskrip kuno itu gagal diterjemahkan Bahkan Sasuke dengan mata syaringan dan drinegannya pun Tidak bisa menerjemahkan manuskrip itu Sayangnya Kondisi Naruto semakin mengkhawatirkan Sasuke Yang sudah tidak tahan lagi melihat Naruto Seolah-olah diambang kematiannya Memutuskan untuk pergi sendiri Ke negeri redaku Dia menuju laboratorium kuno Tempat Rikudo dikisahkan dirawat Sampai sembuh di sana Sasuke yakin Dirinya akan menemukan petunjuk dari laboratorium kuno itu Untuk kesembuhan Naruto Sasuke pun seakhirnya sampai ke negeri redaku Ternyata Sakura diam-diam mengikuti Sasuke Sasuke yang sampai di sana Tiba-tiba diserang oleh gas beracun Sayangnya Karena saat itu kondisi Sasuke tidak dalam keadaan tenang Dia tidak bisa mengantisipasi gas itu dan menghirupnya Seketika tubuh Sasuke lunglai dan terjatuh Tiba-tiba Sasuke terbangun Dan tanpa dia sadari Istrinya Sakura Sudah ada di sampingnya Sasuke yang masih terlihat sangat pusing Berusaha untuk bangun Dia mengatakan Mengapa Sakura ada di sini Sakura menjawab Dia menjalankan perintah dari Hokage ke enam Yaitu Kakashi Sakura pun mengatakan Sasuke terkena gas beracun Yang menyerang syaraf Dan membuat tubuh menjadi lemas Dan tidak sadarkan diri Untungnya Sakura berhasil menetralisir racun tersebut Sakura mengatakan Dirinya mendapatkan informasi Dari burung milik Sai Yang membawa pesan dari Shikamaru Bahwa kondisi Naruto semakin memprihatinkan Jika tidak segera ditemukan penawarnya dalam tiga hari Naruto bisa saja meninggal Sasuke dan Sakura pun memutuskan bekerjasama Untuk mencari obat dari penyakit yang menimpa Naruto Dan pernah menimpa Hagoromo itu Itulah penggalan kisah dari Sasuke Retsuden Memang kami belum dapat lagi bocoran bagaimana akhir novel tersebut Tapi Kami akan segera menginformasikan Setelah ada bocoran selanjutnya Intinya Di Sasuke Retsuden ini Membuktikan jika bisa saja seorang manusia super kuat Seperti Naruto Tumbang oleh penyakit mematikan Dan Sasuke sebagai sahabat Benar-benar berusaha mati-matian Untuk menyelamatkan Naruto Bagaimana menurut teman-teman Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya